Sialo, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, seorang raja berjalan-jalan untuk melihat keadaan kerajaan yang dipimpinnya. Tidak jauh dari istana, kakinya terluka karena batu-batu tajam yang menembus sepatunya. Maka raja pun berkata, Jalan ini sangat buruk, kita harus segera memperbaikinya agar kakiku tidak lagi terluka. Jalan ini harus dilapisi dengan kulit sapi terbaik. Seorang bijak yang kebetulan berada di kerajaan tersebut berkata kepada raja, Tuhanku, daripada merencanakan proyek yang besar dan menyusahkan rakyat, bukankah akan lebih mudah jika Tuhanku melapisi sepatu Tuhanku dengan kulit sapi? Jadi Tuhanku hanya memerlukan paling tidak selembar kulit sapi. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Tidak jarang kita berpikir dan bertindak seperti raja di atas. Bukankah seringkali kita menuntut agar semua orang berubah demi kenyamanan kita? Kita tidak suka sikap suami. Kita mengeluh dengan kebiasaan istri. Kita mencelah tindakan anak kita. Kita menjadi stres dengan perlakuan teman. Semua kekesalan ini mendorong kita untuk mengeluh dan menceritakannya kepada orang-orang dekat yang kita temui. Kita mulai menularkan sikap negatif yang akhirnya menyusahkan banyak orang. Padahal dengan sedikit mengubah diri kita saja, itu sudah cukup mengatasi masalah yang ada. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Setiap hari biarlah kita meminta kepada Tuhan agar Dia memberikan kemampuan untuk berubah jika memang kita perlu berubah. Sekarang bukan waktunya lagi melihat kelemahan orang lain mengumpat atau menghakimi mereka. Kini saatnya kita menata diri sendiri agar semakin sempurna dalam pandangan Tuhan. Bintalah hikmat dan tuntunan roh kudus untuk menunjukkan kekurangan kita sehingga kita bisa berubah. Sebuah ungkapan mengatakan, ubahlah diri Anda terlebih dahulu, maka orang lain akan berubah. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang baik, bantulah aku untuk mengoreksi diriku sendiri atas semua perbuatanku yang tidak berkenan padamu yang senantiasa menyusahkan sesamaku. Ampuni aku karena aku sering memandang negatif atas perbuatan orang lain, padahal tanpa aku sadari banyak orang kecewa dengan perbuatanku. Bapak, sentuh hatiku dan ubah hidupku menjadi baru sehingga kehadiranku dapat mengubah banyak orang menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang-orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!